Salam sehat jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan kali ini diberi judul seperti di Taman Getsemani Firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 39 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang kau kehendaki Sungguh kasih Allah kita begitu dasyat dan luar biasa Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai ganti kematian kekal kita Kasih Allah benar-benar di luar nalar manusia Siapa yang sanggup memahaminya Hanya dengan pertolongan roh kudus sajalah kita dapat mengerti ini Beruntunglah kita mempunyai Tuhan yang begitu peduli terhadap kita Sehingga ia sendiri hadir di dunia ini dalam wujud dan rupa manusia Yang bisa menerasakan penderitaan manusia Ia bisa merasa lapar dan haus Makan dan minum bersama murid-muridnya Juga berinteraksi dengan orang-orang berdosa Ia pernah merasa lelah dan tertidur di perahu Merasa sakit dan berdarah ketika ia disiksa dan hedera oleh tentara Romami Ia tersentuh hatinya oleh belas kasihan Merasa sedih Juga bisa merasa gembira Menangis Juga marah Bahkan merasa takut Dalam menghadapi beban Yang sangat berat Yesus berjuang melawan itu Di taman Getsemani Murid-muridnya menjadi saksinya Satu hal yang ia lakukan saat menghadapi hal ini Ialah ia berdoa Menyampaikan isi hatinya kepada Bapak di surga Dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Sungguh terbayangkan bagaimana perasaan hatinya ketika ia harus jauh dari sang Bapak Ditinggal oleh Bapak karena harus menanggung dosa manusia Yesus tahu dan merasakan Dan merasakan seperti apa rasanya menghadapi maut sebagai konsekuensi daripada dosa Yesus tidak mau menghindar atau bahkan lari dari rencana Bapak terhadap dirinya Sejak dunia diciptakan Manusia dijadikan Seluruh isi Alkitab bahkan menyaksikannya dan menubuatkannya Yesus tidak menyerah Lari dari ketakutan itu Ia melanjutkan misi Allah bagi dirinya sampai tuntas Mati di atas kayu salib Namun ia bangkit Dan dimuliakan di surga Jadi ketika kita berdoa Dalam takut dan getar menghadapi pandemi ini Tuhan tentunya sangat mengerti Tuhan paham perasaan kita Namun sanggupkah kita Menyerahkan segalanya kepada Allah Bapak Seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika itu Biarlah kendakmu yang jadi Biarlah Rokudus Tuhan menguatkan kita Dan meyakini Dia akan menegukkan janjinya itu Di masa prapaskah Dalam kalender gerejawi Minggu-minggu ini Kita mengenang sengsara Tuhan Yesus Melalui jalan salib Via Dolorosa Seharusnya kita benar-benar bertelut Di hadapannya Menyesali dosa-dosa kita Dan juga bersyukur Karena begitu besar Kasih Allah pada kita Terpujilah nama Tuhan Dari kekekalan Hingga selama-lamanya Amin Dari kekekalan Dari kekekalan Dari ke transferred